Sebulan terakhir, beberapa kasus dugaan perdagangan orang dengan modus kawin kontrak berhasil diungkap. Untuk itu, Polda Kalimantan Barat meminta kepada jajarannya untuk terus mengungkap kasus serupa agar tidak menjabur. Beberapa waktu lalu, Polda Kalimantan Barat bersama jajaran dan instansi terkait berhasil mengungkap kasus dugaan perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Di antaranya seperti yang terjadi di Jalan Purnama, Kecamatan Pontianak Selatan dan di Kota Singkawang. Hingga kini, Polda Kalimantan Barat terus meminta kepada jajarannya untuk mengungkap dugaan kasus serupa yang terjadi di daerah agar tidak menyebar. Boleh kita bilang ada beberapa tempat ya kejadian ini. Tentunya ya antisipasi kita pada jajaran Bores dan Polda. Karena apabila ini tidak diungkap, pasti akan menjamur. Karena kita melihat ada suatu keuntungan yang didapat oleh pelaku-pelaku ini terkait dengan modus operandi yang dilakukan. Terkait kasus dugaan kawin kontrak yang terjadi di Jalan Purnama pada 12 Juni lalu, Polda Kalimantan Barat menetapkan satu orang tersangka yang diduga merupakan penyalur. Sementara tujuh orang asing yang berhasil diamankan telah dilakukan detensi oleh imigrasi kelas 1 A Pontianak. Dari Pontianak, UU Junior, Ainews melaporkan.